Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng gandul atau oseng pepaya muda Ini enggak naik tempatnya Flavis Kasih, enggak mau mantu kayak masih anak lodeh modelnya ini Flavis, rasanya itu enak banget Ini tadi pepaya mudanya sudah dipotong-potong kecil-kecil kayak gini ya Kemudian untuk bahan tambahannya disini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok Ini mau kita potek-potekin kita ambil daunnya aja Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan Nanti ini dipotong boleh, enggak dipotong juga enggak apa-apa Flavis Kemudian sekarang kita tambahkan juga jodohnya ada kecambah dele Wah ini nanti enak banget, kalau misalnya enggak ada kecambah dele boleh pakai tempe ya Untuk bubuk-bubunya disini kita akan pakai cabai rawit Kalau Flavis enggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai yang merah keriting ataupun yang merah besar Kemudian ini ada bawang dan juga ada berambangnya Ini cukup kita iris tipis-tipis aja Jadi enggak perlu ngulek-ngulek lagi enggak perlu bendir-bendir lagi Flavis Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah siap Sekarang kita siap untuk memasaknya Kita siapkan dulu wajan Kemudian tambahkan minyak Kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya itu lebih dahulu Kita gongsong-gosong sampai nanti wangi Kalau sudah wangi baru masukkan lomboknya Kita gongsong lagi Kalau misalnya sudah wangi banget disini kita akan tambahkan lagi udang rebon atau udang kering Wah ini nanti rasa masakan itu jadi gurih banget dan juga aromanya wangi banget Kemudian kalau sudah wangi disini kita akan cemplungin dulu gandulnya atau pepaya mudanya yang lainnya nanti dulu ini kita masak dulu sampai nanti setengah mateng aduk-aduk Kemudian kalau misalnya sudah setengah mateng baru kita akan masukkan bahan-bahan ini ya tadi kan ada godong linjo dan juga ada kecambah geliknya ini kita masukkan kalau misalnya pepaya mudanya atau gandulnya itu sudah setengah mateng biar nanti kalau misalnya kecambah itu kan sebentar mateng dan juga godong linjo juga sebentar mateng jadi biar nanti tidak terlalu kematangan pelapis Nah ini kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata Oh iya pelapis disini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ada garam tidak perasa gula pasir ataupun gula jawa juga boleh banget Kemudian kita aduk-aduk lagi kita akan masak sampai nanti mateng nah seperti ini aja pelapis ini sudah mateng warnanya udah cantik aromanya juga wangi banget rasanya juga enak banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan untuk lauk sarapan untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pelapikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya tadaaa selamat menikmati terima kasih